Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Ogami Friends Dimanapun kamu berada Kita ketemu lagi sekarang Di video yang Ke 6 atau ke 7 Saya juga lupa Jadi Hari ini kita akan mengupas Sedikit tentang Silat yang ada di Indonesia Terutama dari Betawi Tapi sebelum kita lanjutin jangan lupa Diklik dulu loncengnya Di like dan subscribe Oke Ogami olah gerak alam Ya jadi teman teman begini Ada banyak aliran Pada silat Betawi Nah kalau misalkan teman teman Pengen belajar pukulan Di Betawi ada namanya Silat Beksi Beksi ini singkat cerita Dulunya asalnya Dari orang Cina Nah kita Belajar Belajar Orang-orang kita Para sesepuh kita Belajar dari keturunan Cina tersebut Akhirnya Terciptalah Namanya Jurus Menurut Salah satu sesepuh Dulu mah namanya Jurus Bukan Beksi Nah seiring dengan waktu Nah seiring dengan waktu Ada dua penyebutan Ada Beksi Ada Besih Nah kita gak usah masalahin masalah nama ya Artinya begini Ada orang yang seneng pakai Beksi Jadilah mereka perguruan namanya apa Dan jurusnya namanya Beksi Ada juga yang seneng mengucapkan Beksi Nah jadi sekali lagi persoalan nama gak usah dipersoalkan Persoalan perbedaan Perbedaan Yang kecil-kecil gak usah di Apa Permasalahkan Yang penting Sesama pendekar Kita harus saling Bersatu Nah kembali lagi tadi ke Objek pembicaraan Di Beksi sendiri Saya lebih seneng mengucapkan Beksi ya Walaupun memang ada orang yang bilang Beksi gitu Jadi ya Beksi atau Beksi Itu dia Kehususannya pada pukulan Pada pukulan keras Dengan jurus seperti ini Atau seperti ini Ada seperti ininya Dan Kalau Lebih bagus Pukulannya itu Dilatih Dengan Berpasangan Lalu Dia punya latihan jurus sendiri Dan Setelah Selesai jurus Setelah selesai Masalah buah Kembang Nanti dia ada Rasulat Untuk Tanda Bahwa dia sudah tamat Dan Supaya ilmunya juga melekat Lebih Mengingat Jadi lebih ingat ya Oke Selanjutnya kita juga masih Berhubungan dengan pukulan Ini mirip Ini mirip Dengan Beksi Namanya MS Jalan 6 Nah Beksi punya permainan tangan Kalau di palang pintu Itu dipakai Nah kalau permainan tangan ini Di MS Jalan 6 Dinamakan Kotek Kotek dia Kalau Saya boleh ilustrasikan Sedikit Kalau teman-teman Lihat film Wing Chun Tapi dengan Dengan Ilmu Wing Chun yang aslinya Kurang lebih Sebenarnya Seperti itu Baik Beksi Ataupun MS Jalan 6 Kurang lebih Sebetulnya Main pukul Seperti itu Dan Kehususan mereka Kalau kita pakai Pada palang pintu Dia bisa Masuk Disambut lagi Masuk Disambut lagi Seperti Koreografi Dan kalau koreografinya Bagus Itu Atraksinya Jadi lebih menarik Sama orang Lalu selanjutnya Kita juga punya Pukulan Namanya Sabeni Nah Sabeni ini Sebetulnya Agak sedikit lain Karakternya Sama Beksi Kalau Beksi Dia kuat MS Jalan 6 Juga kuat Dia kalau Sabeni Ada Kecepatan Dan Kelenturan Jurusnya Seperti ini Dan Memang Untuk Sabeni Sendiri Perkenal Di daerah Tanabang Atau Tanah Abang Orang Panggil Sekarang Tanah Abang Tapi orang Asli sendiri Bilangnya Tanabang Baik itu Tanabang Ataupun Tanabang Dia sama Di Sabeni Mereka punya Permainan Golong Beksi juga punya Permainan Golong Nah Salah satu Jurus Yang Terkenal Di antara Pesilat Yaitu Jurus Kelabang Nyebrang Nah Agak Ini ya Kalau yang Belum Belum Pernah Denger Jurusnya Mungkin Agak Terdengar Lucu Atau Tapi juga Buat saya Terdengar Sangar Malah Terdengar Ada yang namanya jalan Cina. Nah, ketika dia melakukan jurus. Oke, itu tadi tiga jenis pukulan dari silat getawi. Nah, lanjut. Kita ada yang namanya khusus untuk spesialisasi bantingan, yaitu cingkrik. Nah, kalau dulu cingkrik itu cuma satu. Dulu namanya jingkrik, tapi ada juga yang bilang cingkrik. Oke, sekarang sekali lagi kita nggak usah permasalahkan masalah nama. Cingkrik itu artinya berdiri kaki satu. Dan kenapa jadi cingkrik? Karena ejaan TJ itu dibacanya C. Jadi ada orang yang bilang jingkrik, ada yang bilang cingkrik. Orang betawi bilang jingkrikan, artinya lompat kaki satu gitu. Nah, cingkrik ini spesialisasi bantingan. Kalau kita bilang dulu, dulu ada satu. Artinya menjadi satu. Baik itu dia langkah panjang atau langkah pendek mainnya. Dan juga ada tenaga dalamnya. Tapi sekarang nggak ada. Jadi gini, kalau kita ke cingkrik goning, dia agak panjang. Tapi kalau ke cingkrik yang lain, dia langkahnya agak pendek. Nah, ada juga yang pakai tenaga dalam juga digabung. Ya, kalau dulunya jadi satu sebenarnya sih. Cuma begini. Kita ada kepotong. Setelah saya coba lihat beberapa ya. Ada kepotong silsilah juga sih. Tapi begini. Tapi kita harus, yang namanya sejarah ya. Namanya sejarah mungkin ada ketidakjelasan antara satu dengan yang lain. Apapun, saya yakin dulunya, setelah saya kumpulkan beberapa data, nggak mungkin ini kepisah-pisah. Pasti dulunya jadi satu. Jadi, apa yang saya kumpulkan, setelah melihat beberapa sumber, itu merupakan jadis satu. Nah, selanjutnya kita ada permainan lipatan, kuncian. Itu dari jurus gombel ciracas. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang menarik ya. Kenapa? Karena dibetahui ada bayangkan, ada pukulan, ada bantingan, ada lipatan gitu. Itu luar biasa, kaya sekali. Tapi satu hal, selalu ada gerakan lain. Bukan berarti nggak ada pukulan, selalu ada. Karena betahui itu sangat terkenal, atau istilahnya dengan main pukul. Nah, tapi lebih dominan yang mana? Jadi, alirannya itu, atau kekhususannya itu lebih dominan yang mana? Oke, lalu yang terakhir, ada, kalau kita bicara golok, oke, yang sekarang-sekarang ya, selain golok gombel dan golok ciracas, yang sekarang-sekarang ini juga terkenal dengan golok seliwa. Nah, golok seliwa sendiri punya jurus tangannya juga. Yang kalau kita lihat hampir mirip juga dengan beberapa jurus yang lain. Kalau dilihat secara sekilas gitu. Jadi, karakternya jurus Betawi itu kelihatan, kalau yang sering lihat. Dia cepat, ada yang cepat terputus-putus, ada yang cepat berhenti sebentar main lagi gitu. Nah, tapi satu hal yang harus kita sadari, bahwa ada jurus yang aplikasinya sesuai dengan jurus itu, atau aplikasinya mirip dengan jurusnya, dengan jurus yang dipraktekan. Tapi ada juga yang aplikasinya tidak seperti jurus yang dipraktekan, jadi disembunyikan. Nah, makanya apapun teman-teman, bela diri apapun, teman-teman kalau mau belajar, usahakan tamat. Kalau sudah tamat, baru nanti mengerti. Ketika mengerti, baru bisa mengembangkan. Saya sendiri, di beberapa bela diri ada yang tidak tamat. Ada juga yang tamat. Tapi, yang membuat perbedaan adalah, kalau kita tamat dua atau tiga bela diri, itu kita tahu awal dan akhirnya, lalu kita bisa membuat sesuatu yang baru dari situ. Nah, kalau yang tidak tamat kan, bagaimana dia mau membuat sesuatu yang baru, kalau dia sendiri belum paham apa yang dia kerjakan. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa bagikan. Nanti kita akan lihat lagi, kalau misalkan memungkinkan, kita akan lihat beberapa video, atau mungkin gambar. Mudah-mudahan, teman-teman, Ogami Friends, tidak bosan. Insya Allah, kita akan memberikan video-video yang bermanfaat, video-video tentang keroyokan, kerusuhan, tentang berbagai manfaat bela diri. Baik itu yang menggunakan senjata, ataupun juga tidak. Oke, sekali lagi saya ingin ingetin, teman-teman semua, jangan lupa, subscribe, like, dan lonceng, notifikasinya diaktifkan. Lalu, teman-teman semua, jangan lupa, bagi teman-teman semua yang belajar bela diri, ataupun yang belum belajar bela diri, selalu berlatih, selalu ingat bahwa, bela diri itu, tidak hanya digunakan, untuk, membela diri, tapi juga, bekal kita, ketika kita, akan, jalan-jalan di mana-mana, gitu ya, itu salah satu bekal hidup kita. Oke, terus berjuang, jangan lupa, selalu, ingat, sama, yang di atas ya, karena, karena saya agama Islam, jangan lupa, sejago apapun kita, itu selalu ada langit, di atas langit, dan, kita gak akan bisa lepas dari Tuhan. segitu aja, Ogami Friends, kita ketemu lagi di video nanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo teman-teman semua, taruh kata, Halo teman-teman semua,